Peringatan hari ulang tahun kota Yogyakarta ke-265 dimeriakan acara Wayang Jogja Night Carnival ke-6. Acara dengan protokol kesehatan tersebut turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Inilah persembahan spesial yang dikemas begitu meriah dalam gelaran peringatan hari ulang tahun kota Yogyakarta ke-265. Para penari ini terlihat begitu enerjik ketika berlaga di panggung Wayang Jogja Night Carnival ke-6. Siapa sangka para penari ini merupakan perwakilan dari 14 kemantren di kota Yogyakarta. Memadukan konsep Hybrid Event, acara ini bertemakan recovery atau pemulihan yang mencerminkan kebangkitan di masa pandemi COVID-19. Tarian ini mengangkat tema utama tentang cerita tokoh pewayangan yakni Semar Boyong. Selain itu, dalam kesempatan ini turut diluncurkan City Branding Kota Yogyakarta di tengah-tengah acara. Kemudian tamu undangan berkeliling menaiki kendaraan karnival hias khusus untuk menyaksikan rangkaian Wayang Jogja Night Carnival ke-6. Suatu tampilan yang kelasnya, ini kelas Mardi Gras di New Orleans. Tepuk tangan untuk 14 mantri. Yang kedua adalah tentunya inovasi. Dari kegiatan ini yang sebelumnya, sebelum COVID ini numpuk di satu tempat, tapi hari ini kita lakukan penyesuaian, akhirnya penontonnya yang bergerak. Ini adalah awal kebangkitan kita, pariwisata dan ekonomi kreatif dan ditandai dengan momentum peluncuran Yogyakarta, YK. Setiap pertunjukan itu semestinya bisa menjadi tontonan dan tuntunan bagi masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar berhibur, tapi juga bisa menjadi bagian, punya pesan, punya mesej dari sebuah pertunjukan sendiri. Kita berpikir keras bagaimana di era pandemi COVID ini, Kota Yogyakarta merayakan hari ulang tahun yang ke-265 ini, membuat sebuah pertunjukan. Yang saya bilang beberapa hari lalu, kita mencoba membuka koridor yang tertutup ini menjadi sebuah event yang sedikit terbuka tetapi hybrid. Apa makna tontonan dan tuntunan? Tontonan tadi pesan menghibur. Tontonan ada pesan. Pesannya apa dalam Semar Boyong ini? Adalah bahwa kita harus tetap berhati-hati, jangan jumawa dengan pencapaian vaksin. Nasib kita yang sudah cukup tinggi, bahkan saya sampaikan 100 persen, kita tetap berhati-hati. Ingat loh, ini masih pandu. Acara digelar dengan harapan menjadi momentum pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di kota wisata dan kota pelajar ini. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.